Selamat pagi, Komendan. Ode, residivis kasus pencurian berusia 34 tahun ini kembali harus berurusan dengan polisi. Setelah ditangkap tim resmob macan, Gading Poresta Bengkulu yang sedang berpatroli dan warga pasca pelaku beraksi di rumah korban jalan beringin Kelurahan Padang, Jati, Kota Bengkulu. Saat itu tersangka Ode berupaya kabur karena dirinya yang baru keluar rumah korban itu kepergok oleh korbannya. Kasupnit pidum, Poresta Bengkulu Ibda Fani Patricia mengatakan pelaku ini terciduk korban Andika saat mencuri handphone. Pelaku memanfaatkan situasi saat korban tidak berada di rumah dan masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci. Namun saat keluar rumah tersebut, pelaku tersiduk korban yang baru pulang dan terjadilah aksi kejar-kejaran hingga akhirnya dibekuk. Ditambahkan Ibda Fani, selain mengamankan pelaku ini, pihaknya juga mengamankan barang bukti handphone hasil curian pelaku. Yang pada awalnya pelaku dari daerah Pasar Minggu mau pulang ke rumahnya di daerah Kandang Manis 1. Pada saat perjalanan pulang, memang pelaku mempunyai niat untuk mencari rumah yang bisa dia masukin. Dilihat oleh pelaku salah satu rumah yang pintu dapurnya terbuka. Pelaku masuk dan melihat ada satu orang istri dari korban sedang tidur dan terletak dua buah HP di sampingnya di istri korban. Pelaku teriak maling yang kebetulan anggota resma Polresta Bengkulu sedang melaksanakan patroli. Terjadilah kejar-kejaran dari pihak pelaku dengan masyarakat sekitar dan anggota polisi tersebut. Kejar-kejaran dan ternyata ditangkap lalu dibawa ke Polresta Bengkulu. Berapa orang pelaku? Pelakunya satu orang. Ditegaskan Ibda Fani, pelaku ini sudah tiga kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan dan diamankan di Mapolresta Bengkulu guna penyelidikan lebih lanjut. Rendra Ditya Gunawan, RBTV melaporkan.